Pemilu Satu bulan menjelang pemilu, pemerintah melalui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kembali menggaungkan rencana pembangunan tangguh laut raksasa Giant Sea Wall di wilayah pantai utara Jawa. Prabowo yang saat ini merupakan capres nomor urut dua, mengingatkan agar proyek ini tidak terjebak dalam kepentingan politik lima tahunan, karena pembangunan ini perlu sampai 40 tahun. Kondisi pesisir utara Pulau Jawa juga sangat dipengaruhi oleh perubahan. Dan politisi itu berpikir lima tahunan. Karena dia akan berkuasa atau tidak berkuasa lima tahunan. Adakah pemimpin-pemimpin politik yang rela, fokus, berpikir, mengerahkan segala kemampuan dalam kurun waktu 40-50 tahun? Sementara itu capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo mendukung langkah Prabowo Subianto mendorong percepatan pembangunan Giant Sea Wall. Menurut Ganjar, langkah itu perlu dilakukan untuk mengurangi dampak penurunan permukaan tanah di utara Jawa. Oh ya, saya kira ide bagus gitu. Pak Prabowo nyampe kan? Iya. Kayaknya dia memang satu guru dengan saya. Bukunya sama. Ya, nggak apa-apa. Mungkin dia itu pertahanan laut kan? Tapi memang benar dari sisi ketahanan itu penting. Karena kalau kemudian itu bisa diamankan, ya kita semua berpikir. Saya terima kasih kalau bisa kita mendapatkan dukungan. Cuman apakah bentuknya nanti Giant Sea Wall atau di beberapa titik itu lebih keorganik. Karena kami pernah bekerjasama cukup lama dengan Belanda, apalagi di Demak, terus kemudian sedikit tegal, kota Pekalongan sama Kabupaten Pekalongan agak panjang. Pak Basu sudah ngerjakan itu, bagus banget gitu. Tapi memang perhitungannya mesti serius. Sebulan menjelang pemilu, pemerintah melalui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kembali menggaungkan rencana pembangunan tanggul laut raksasa Giant Sea Wall di wilayah pantai utara Jawa. Prabowo yang saat ini merupakan capres nomor urut dua mengingatkan agar proyek ini tidak terjebak dalam kepentingan politik lima tahunan karena pembangunan ini perlu sampai 40 tahun. Dan politisi itu berpikir lima tahunan. Karena dia akan berkuasa atau tidak berkuasa lima tahunan. Adakah pemimpin-pemimpin politik yang rela, fokus, berpikir, mengerahkan segala kemampuan dalam kurun waktu 40-50 tahun? Isu pembangunan megaproyek ini tiba-tiba muncul menjelang pemilu. Bahkan menurut Menko Perekonomian, Air Langga Hartarto, usulan seminar soal Giant Sea Wall di Prakarsai Prabowo Subianto. Menurut Air Langga, proyek ini penting karena Pulau Jawa menghadapi ancaman erosi, banjir hingga penurunan permukaan tanah. Acara ini diprakarsai oleh Menteri Pertahanan dalam waktu tiga hari. Penurunan permukaan tanah di Pantura itu 1-25 cm per tahun. 1-25 cm. Dan kenaikan permukaan laut 1-15 cm yang mengakibatkan drop. Jadi sebetulnya dengan itu hampir setengah meter itu dipastikan di wilayah utara, terutama Semarang itu banjir, Pak. Namun Koordinator Nasional Ekomarin Martin Hadiwinata menyebut gagasan Prabowo ini cenderung politis dan untuk menarik investasi ketimbang untuk kepentingan menyelamatkan pesisir Jawa. Sebenarnya solusi palsu terhadap permasalahan di utara Jakarta. Yang pertama, yang menjadi masalah mendasar di utara Jakarta ini yang sebenarnya sudah disampaikan itu adalah permasalahan sosial ekonomi. Total estimasi anggaran untuk megaproyek ini mencapai 164,1 triliun rupiah. Untuk tahap pertama mencapai 16,1 triliun rupiah yang berasal dari Kementerian PUPR dan Pemprov DKI. Sementara tahap kedua anggaranya mencapai 148 triliun rupiah. Diperkirakan pembangunan JNC Wall ini memerlukan waktu 40 tahun. Untuk fase pertama, sepanjang 120 km meliputi pembangunan tanggul laut pantai dan muara sungai. Sementara fase kedua sepanjang 20 km untuk pembangunan tanggul laut sisi barat. Pembangunan tanggul laut raksasa penting untuk menyelamatkan pulau Jawa dari ancaman banjir hingga penurunan permukaan tanah. Namun, jangan dimanfaatkan untuk kepentingan politik di Pilpres 2024. Menjelang pemilu, Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, membuka lagi wacana pembangunan tanggul laut raksasa di jalur pantai utara Jawa. Apakah ini ada kaitannya dengan kepentingan Pilpres 2024? Kami akan membahasnya bersama anggota Komisi 11 DPR dari fraksi Partai Golkar, Putri Komarudin, dan pengajar Unika Sugiyo Pranoto sekaligus anggota Koalisi Pesisir Semarang Demak, Ibu Hotmauli Sidapalok. Selamat malam, Mbak Putri, Ibu Hotmauli. Selamat malam, Mbak Putri. Bu, Drogi, Assalamualaikum. Baik, saya ingin ke Mbak Putri terlebih dahulu, ini urgensinya apa sih Jain Siwal kemudian diurus oleh Kementerian Pertahanan meminta untuk dibuatkan seminar soal Jain Siwal dalam waktu 3 hari, apalagi ini 1 bulan menjelang pemilu presiden. Pasti publik bertanya-tanya. Ya, saya kira kan pada saat beliau menyampaikan kemarin di seminar memang yang judulnya khusus untuk membahas terkait dengan strategi perlindungan kawasan Pulau Jawa melalui pembangunan tanggul pantai dan juga tanggul laut ini kan menjadi gagasan yang sangat positif ya untuk memperkuat pertahanan nasional kita, khususnya di bagian pesisir pantai utara Pulau Jawa. Jadi inilah kenapa beliau yang menyampaikan sebagai Menteri Pertahanan karena memang tugas kemaihan itu utamanya untuk merumuskan, menetapkan, dan juga melaksanakan kebijakan di bidang strategi pertahanan, juga perencanaan pertahanan, dan juga potensi serta kekuatan pertahanan kita. Dan tentu sebagai warga Pantura, Dapil saya dilewati oleh Pantura, Karawang, dan juga Kabupaten Bekasi. Jadi kita tahu peranan Pantura ini juga sangatlah krusial terhadap kepentingan sosial maupun ekonomi kita. Dimana kita tahu juga Pulau Jawa ini juga menjadi pusat perekonomian nasional, kontribusinya sangat besar, 57% pada PDB kita. Dan pada saat ini wilayah kita ini dihadapkan dengan persoalan lingkungan yang begitu pelik dari ancaman prosi, agresi, banjir, dan juga yang tadi Pak Erlangga sampaikan, penurunan permukaan tanah yang secara tahun per tahun itu semakin rendah. Variasinya sampai dengan 1 sampai 25 cm. Dan kenaikan air lakut yang juga signifikan sampai dengan 15 cm di petalokasi. Bapak Putri, tapi kenapa kemudian Giant Sea Wall ini diurus oleh Kementerian Pertahanan, inisiasi untuk seminar itu juga dari Prabu Subianto? Ya, saya kirakan sebenarnya ini menjadi salah satu hal yang mestinya kita perhatikan dari dulu. Karena memang rencana pembangunan Giant Sea Wall ini sangat krusial dan juga sangat mendesak demi tujuan kita untuk menyelamatkan wilayah Pantura. Dan ini sebenarnya menurut kita sangat relevan dengan strategi pertahanan kita. Karena kalau kita lihat di Pantura ini sendiri ada 70 kawasan industri, ada 5 kawasan ekonomi khusus, 28 kawasan peruntukan industri, 5 wilayah pusat logistik nasional, ada juga 28 kawasan peruntukan industri, dan 5 wilayah pusat tumbuhan industri. Bahkan Pantura juga memiliki berbagai wilayah yang menjadi pusat infrastruktur logistik nasional, bandara, jalur kereta api, pelabuhan. Dan juga ini kepentingan kita untuk menyelamatkan 50 juta penduduk yang selama ini rentan terdampak banjir rok akibat permukaan tanah yang naik, penurunan permukaan tanah dan juga permukaan laut yang naik. Tapi apa hubungannya dengan topok sih Kementerian Pertahanan? Karena sebelumnya juga Prabowo Subianto mengakui bahwa Kementerian tidak pernah terlibat langsung dalam kajian proyek Giant Sea Wall yang sudah berlangsung, sudah ada dua fase ini berjalan. Ya, justru dari hal yang tadi saya sampaikan betapa krusialnya Pantura ini, sehingga kami sangat merasa bahwa tidak perlulah kita mengaitkan ini dengan kepentingan politik. Karena gagasan ini juga sudah pernah muncul sejak tahun 1994 untuk kawasan Pantura sendiri, dan mulai diwujudkan pada tahun 2014 melalui proyek National Capital Integrated Coastal Development yang terbagi dalam tiga fase pengerjaan, tapi kemudian terhenti di periode Gubernur DKI yang sebelumnya. Dan sekarang akhirnya wacana ini diangkat kembali, dan justru menurut saya kita patut mengapresiasi diangkatnya kembali wacana ini. Dan diperluas bukan hanya fokus pada kawasan utara Jakarta saja, tapi seluruh kawasan pesisir Pulau Jawa Utara atau Pantura. Jadi ya saya rasa justru ini bagus, sangat bagus untuk pertahanan negara kita. Oke, Bu Hotmoli ini menurut Anda, satu bulan jelang pemilu, kemudian Menteri Pertahanan menginisiasi seminar untuk Giant Sea Wall, meminta dalam waktu tiga hari dibuatlah seminar. Apakah Anda melihat ada muatan politis dengan keterlibatan Menteri Pertahanan dan juga capres nomor urut dua, Prabu Subianto, dalam proyek Strategis Nasional ini? Terima kasih Mbak Cindy. Pertama itu iya, karena kami yang berkecimpung di wilayah Semarang Demak dengan koalisi pesisir Semarang Demak. Kami tidak pernah tahu ada track record beliau ngurusin soal problem pesisir Semarang Demak. Yang tua, saya mau mengingatkan kembali, seluruh pelaku kepentingan masyarakat, problem pantura itu adalah yang pertama secara fisik kita mesti tahu, bahwa tanah, jadi pesisir pantura itu adalah alufial muda. Jadi kalau ada beban pembangunan yang masif, ini nanti saya tunjukkan buktinya Mbak Cindy, itu akan turun terus. Itu yang, jadi kita harus menempatkan masalah ini dengan tepat. Yang ketiga, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Putri, dan juga dari PPT Seminar kemarin, ini kita mesti lihat ada problem, ada kepentingan ekonomi dibandingkan kepentingan lingkungan, dibandingkan kepentingan sosial dan ekonomi. Kenapa saya katakan begitu? Tadi sudah disebut sekian banyak PSN, ada 70 dan lain-lain, yang kemudian pembangunan GSW ini membutuhkan dana, Rp164,1 triliun. Tetapi apakah itu akan menyelesaikan masalah Mbak Cindy? Itu pertanyaan pentingnya. Kalau tangguh laut Semarang Demak, dia menyebab, menimbulkan problem ya, yang pertama, beban pembangunan yang membuat tanah makin turun. Dan ada catatan, sejak tahun 2007, dengan pemantauan secara fisik, penurunan itu terjadi. Sekarang lebih masif, karena ada pemukiman, kemudian ada pembangunan, ya mangrovenya berkurang, dan itu diakui di dalam peraturan presiden, 46 hektare mangrove, hutan mangrove itu terdampak dari tol tangguh laut Semarang Demak. Aliran air sekarang berubah Mbak Cindy. Aliran gelombang itu dari barat ke timur. Kalau kita perhatikan, dan mesti dilihat ini, jadi pendekatannya tidak satu saja atau dua saja, tapi banyak aspek. Kalau kita lihat sekarang, banyak sekali tanah-tanah, lahan-lahan masyarakat yang sudah hilang. Sudah hilang, mereka terpaksa menjual, bahkan ditunggu-tunggu investor untuk membeli, 5.000 per meter. 5.000-8.000 perak per meter. Itu dibeli oleh para pengusaha. Kenapa? Karena mereka dapat akses tahu, ada 70 kawasan industri, 5 KEK, 5 kawasan ekonomi khusus, sampai ke timur. Dan dengan mudah mereka melakukan reklamasi, nanti kalau ini betul-betul kan, sudah programnya itu sudah jelas. Tapi kemana masyarakat? Masyarakat terpaksa berpindah. Ya kalau pindahnya, kemudian mereka punya uang untuk beli lahan. Ya, mereka tinggal di pesisir bantaran. Dan itu sementara, karena itu adalah dikuasai negara, nggak boleh ada perumahan di bantaran. Nah, itu yang kita mesti pikirkan. Bahwa pembangunan tanggul laut, pantura apalagi, akan melenyapkan Jawa. Yakin? Jadi, itu kan masih biasa, 164,1 triliun. Sedangkan tol tanggul laut Semarang Demak, yang sedemikian itu sudah menyebabkan banyak dampak. Dan diingat, 2017 ada yang namanya tanggul laut di Mangkang, utara Selangat, utara Pulau Jawa. Sekarang sudah hilang, Mbak, sini. 3M itu. Satu kecamatan. Sudah hilang. Dan kita akan menghilangkan uang 164,1 triliun. Ayo, ayo. Sama dong kita berpikir soal ini. Buat mulai. Ini kan isu yang cukup lama, isu serius yang lama dibahas soal bagaimana penurunan permukaan tanah di Pantura Jawa. Jika menurut Ibu, bahwa Giant Sea Wall bukan solusi terbaik untuk mengatasi penurunan permukaan tanah, apa kemudian yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi itu? Mangruk. Kita lupa mangrup. Saya ingat sekali, Presiden Jokowi di Bali, pertemuan APEC ya, memahamkan kepala negara yang lain untuk menyatakan bahwa mangrup penting. Nah, mangrup kita hilang. Tol Tangguh Laut, Semarang, Demak menghilangkan 46 hektare hutan mangrup. Besisir. Nah, sekarang kalau saya mau kasih contoh, ini bukan hanya omongan ya, pengalaman masyarakat menunjukkan. Di Mangkang, nanti mungkin bisa ditelusur ya, namanya Pak Susuri. Pak Susuri ini menanam mangrup yang tadinya hanya sekitar 600 meter saja dari tempat dia berada ke bibir pantai dan dia pengembangkan mangrup. Hampir sejak tahun 2000 ya. Memang tidak dikuasai oleh mereka karena sekarang kan itu sudah dikuasai oleh para investor, tapi mereka boleh menanami. Sekarang sudah berubah, satu kilometer ke arah bibir laut. Kita lupa soal mangrup. Mangrup lah salah satu cara untuk mengatasi perubahan kenaikan air. Oke, salah satu cara. Dari sisi anggaran, mangrup dengan Giant Sea World menurut Anda? Sangat jauh berbeda ya, Mbak Cindy. Mungkin itu hanya butuh kita hanya beli satu pohon mangrup, seribu, dua ribu, paling mahal sepuluh ribu. Kemudian kita tanahkan bareng. Lalu dia akan membibit sendiri gitu ya. Jadi itu yang maksud kami agar dilihat ini dari banyak sudut pandang gitu. Tidak dari satu atau dua sudut pandang. Baik, Giant Sea World tidak tepat. Mbak Putri kalau kata Bu Khotma Woli, mangrup menjadikan pilihan untuk mengatasi penurunan permukaan talah di Panturah Jawa. Komisi 11 Debar pernah nggak sih membahas ini? Ini kan salah satu rencana yang juga sudah dikaji oleh pemerintah, termasuk juga Mbak Penas tentunya yang menjadi terakami di Komisi 11. Jadi dalam rangka memperkuat pertahanan nasional, saya rasa rencana Giant Sea World ini juga nanti akan dievaluasi, melihat perkembangan dengan apa yang tadi Bu Khotma Woli juga sampaikan. misalnya opsi-opsi seperti mangrup yang bisa dikombinasikan yang memang dengan biaya yang relatif lebih rendah dan juga efektivitasnya tinggi. Tapi yang paling penting adalah komitmen kita untuk melanjutkan rencana yang menjadi solusi konkret untuk mengatasi masalah lingkungan yang terjadi di Panturah ini. Karena kalau kita lihat misalnya kalau dari contoh Belanda saja yang pembangunan Giant Sea World itu membutuhkan 40 tahun, tentu itu kan butuh political will yang sangat kuat dari pemerintahannya, dari berbagai kepala pemerintahannya untuk bisa menuntaskan pembangunan tersebut. Karena memang pembangunan yang baik kita tahu mau itu terkait dengan mangrove, mau itu Giant Sea Wall-nya, butuh rencana yang bisa dilaksanakan secara berkesinambungan dan juga berkelanjutan. Jadi jangan sampai ketika pindah pucuk kepemimpinan, terus rencananya berakhir, makanya rencana Giant Sea Wall ini terus menjadi pembahasan kita dan belum ada realisasinya sampai dengan hari ini. Jadi ya saya rasa komitmen Pak Prabowo untuk kembali mengangkat rencana ini bersama Pak Erlangga justru harus kita apresiasi. Karena berarti ada diskusi lagi, menjadi perhatian para akademisi lagi dan mungkin rencana pemerintah nanti bisa dikasih masukan yang baik dari Bu Hotmaholi beserta rekan-rekan akademisi yang tentu nanti akan melengkapi proses perencanaan kita dan juga akan dibahas oleh DPR di masa sidang yang akan datang ini. Bu Hotmaholi silahkan ditanggapi. Ya, mestinya memang itu tidak terburu-buru dan gegabah. Pertimbangan penelitian para akademisi itu sudah banyak sekali sejak tahun 2007. Saya menurut saya ini perlu dicermati. Yang kedua adalah pengalaman masyarakat. Jadi memang masih punya penurunan tanah di pesisir itu juga termasuk soal pengambilan air bawah tanah. Kenapa? Karena tidak ada persediaan tidak ada penyambungan air ke warga-warga di sana. Jadi mereka ya dengan cara yang mudah karena ini kan kebutuhan hidup ya Mbak Sindi soal air itu. Mereka dengan cara mudah kemudian berlangganan kepada kepada para pengusaha yang mengambil air bawah tanah. Nah, itu jadi satu persoalan bersendiri yang harus diselesaikan. Kalau tidak mau Jawa itu tenggelam. Saya agak ini ya bilangnya Jawa itu tenggelam. Kalau ada giant sea wall saya sangat yakin dalam waktu dekat apa namanya Jawa itu akan tenggelam. Dan kita Justru akan membahayakan begitu dengan adanya giant sea wall ini. Karena kan tanahnya itu apa namanya rapuh ya aluvial muda. Jadi dia turun terus kalau ada aktivitas yang masih di atas apa pantura gitu loh. Dan ini semua sama di pantura itu kalau di hasil-hasil penelitian itu semua sama. Jadi sifatnya itu sama. Dan kita harus belajar dari Belanda Mbak Sindi. Di tahun 2000 sekitar 2000 2017 15 itu itu tanggulnya jebul loh. Itu berapa juta holden itu. Itu kita juga mesti belajar dari itu. Artinya mangrove itu salah satu cara alami. Kemudian jika ada cara alami cara mangrove kemudian ada apalagi salah satu yang dia menyebut. adakah cara lainnya? Oke kalau misalnya kita mau buat tanggul itu tapi tidak memberi beban tanggulnya apa? Itu sudah dilakukan oleh banyak pihak. Kita lihat contoh di pekalungan menggunakan bambu dan pasir lalu kemudian akan kelihatan ada perbedaan mangrove yang sesudah tanggul bambu ini hidup lebih baik dibandingkan dibandingkan di luarnya karena gelombang yang sedemikian dan kita bisa melihat juga contoh di wilayah timur karena tol tanggul laut Semarang Demak mangrove tidak bisa tumbuh kenapa? Karena gelombang itu sangat besar jadi untuk kasus Semarang contohnya kemudian juga Pakalongan itu ada dua tipikal wilayah yang mangrove sehat banget kemudian yang satu itu tidak bisa tumbuh karena ada pembangunan yang sedemikian jadi laku turun terus itu bisa kita lakukan tapi bukan dengan buat apa namanya tanggul raksasa yang memberi beban sangat besar pada pesisi Baik Mbak Futri itu banyak kritik dari akademisi juga soal pembangunan Giant Sea Wall ini Seminar Giant Sea Wall sudah disusun dalam tiga hari atas permintaan dari Prabowo Subianto Apakah nanti akan terus dikebut lagi untuk pembangunannya? Saya rasakan masih ada proses yang sangat panjang yang nanti akan dilewati akan ada pembahasan dengan DPR diskusi dengan sembilan fraksi yang ada di DPR dan ini melibatkan banyak sekali pihak Badan Anggaran Komisi 5 yang bermitra dengan PUPR BAPNAS dan juga tentu Komisi 1 pertahanan rekan-rekan kita yang bertugas di sana dan ini kan pasti akan mendapatkan banyak masukan dari akademisi dari Bu Hot Mauli dan juga rekan-rekan yang sudah bergeru di bidang ini jadi ya pasti kajian teknokratiknya nanti akan senantiasa dievaluasi juga sesuai dengan masukan dari berbagai belah pihak dan tentunya pembangunan dalam jangka panjang ini yang tentu membutuhkan berpuluh-puluh tahun tidak akan misalnya hanya dikebut dalam berapa malam saja jadi saya yakin juga ini akan melewati proses yang sangat menyeluruh dan berhati-hati nantinya melibatkan semua pihak dari mulai DPR RI pemerintahan dan tentu akademisi nantinya oke karena kan ini nilai-nilai proyeknya juga besar kita juga masih punya proyek IKN nilainya juga besar jadi penatian juga dari masyarakat bagaimana anggaran ini bisa berjalan sangat politis pula di satu bulan menjelang pemilu 2024 ini perkembangan proyek ini akan terus diawasi oleh masyarakat Mbak Putri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang mengemuka akhir-akhir ini soal JNC Wall yang dikebut beberapa hari terakhir justru kan pembahasan terkait dengan JNC Wall ini membuat masyarakat semakin sadar gitu kenapa kita harus tetap apa fokus pada pembangunan Ibu Kota Agara Baru jadi berbagai dampak lingkungan yang telah disebabkan oleh beratnya Jakarta misalnya itu kan ternyata apa menjadi salah satu fokus juga kenapa JNC Wall ini kembali menjadi topik pembahasan sekarang jadi ya sementara ini kritik dari masyarakat misalnya yang perlu kita jadikan bahan masukan ya tentunya sangat kita apresiasi dan saya yakin ini akan disampaikan juga oleh teman-teman di DPR nanti pada saat pembahasan ini dengan pemerintah karena ya seperti yang tadi saya sampaikan proses pembahasan suatu strategis nasional itu kan tidak simple ya tidak sederhana akan berwati berbagai mekanisme di DPR juga baik terima kasih Mbak Putri terima kasih juga Bu Hotmoli sudah berbagi pandangan di Sabar Indonesia malam hari ini terima kasih selamat malam